Intro Dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional, SD Muhammadiyah Wonokromo II mengadakan acara Lomba Mewarnai dan Penta Seni pada hari Sabtu 30 April 2016. Acara yang dimulai pada pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat ini, diikuti oleh siswa-siswi dari Taman Kanak-Kanak sekecamatan Parat sejumlah 260 peserta. Ada pun tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah Indonesia Penuh Warna, yang memiliki arti mengenalkan siswa-siswi sejak dini untuk mencintai kebudayaan maupun produk-produk asli Indonesia. Antusiasme para peserta dalam Lomba Mewarnai yang diadakan oleh SD Muhammadiyah Wonokromo II ini setiap tahunnya selalu meningkat. Dalam Lomba Mewarnai ini, para peserta memperebutkan tropi dari Bupati Bantul dan Uang Pembinaan. Selain Lomba Mewarnai, diadakan pula Penta Seni yang diikuti oleh siswa dan siswi SD Muhammadiyah Wonokromo II yang menampilkan drum band, tapak suci, hadro, dan musik. Acara semakin meriah dengan adanya pembagian door prize, berupa sepeda gunung sebagai hadiah utama. Dalam rangka memperingati Hari Kartini dan menyambut Hari Pendidikan Nasional, SD Muhammadiyah Wonokromo II menyelenggarakan Lomba Mewarnai untuk TK sekecamatan peleret dan sekitarnya dan Penta Seni. Penta Seni yang ditampilkan antara layan drum band, tari, tapak suci, hadro, puisi, dan musik. Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan bahwa SD Muhammadiyah Wonokromo II telah siap menerima peserta didik baru tahun ajaran 2016-2017. Diungkapkan Siti Muhayminah, SPD Kepala SD Muhammadiyah Wonokromo II Yogyakarta, bahwa Lomba Mewarnai yang dimeriahkan dengan kegiatan Penta Seni ini diselenggarakan dengan maksud untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta mengenalkan lebih dekat SD Muhammadiyah Wonokromo II kepada masyarakat. Harapan ke depan biar anak-anak lebih mencintai Indonesia daripada produk-produk atau kalau dari luar negeri. Jadi kita punya visi agar anak-anak itu dari awal sudah mengenal tentang Indonesia sejak dini. Semoga dengan diadakannya Lomba Mewarnai dan Penta Seni di SD Muhammadiyah Wonokromo II dapat meningkatkan kecintaan siswa-siswi terhadap tanah air. Tia Susanto, Puspadanta, melaporkan. Terima kasih telah menonton!